Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan aku John Tugang Majot Bola yang sekalipun tak pernah main bola di stadion kali ini aku mau cerita sikit soal Barcelona yang sudah fokus sekali dengan La Liga dan Real Madrid yang ditahani banget Teletiko Madrid, penasarin? Mari kita bahas sebelum Power Rangers menyelamatkan Jepang dari serangan Godzilla rivalitas Real Madrid dan Barcelona sudah lebih dulu ada di muka bumi, bahkan konon kabarnya suami mamaku yang notabene adalah bapakku sendiri sudah menyaksikan persaingan keduanya sejak masih duduk sebangku di Madrasaib tidak ia dengan wanita yang kelak menjadi istrinya yang tak lain adalah mamaku sendiri nah ini baru lawak namun di periode kedua kepemimpinan Jokowi Barcelona tidak lagi memiliki taring untuk bersaing dengan Real Madrid, mereka terhambat dengan banyak sekali masalah macam, latihan tak kompeten mega bintang cabut hingga terlilih lintah darat yang bikin hidup mereka makin melarat bahkan musim lalu di saat Real Madrid dapat tropi La Liga, Super Spanyol dan Liga Champion Barcelona cuma dapat hikmahnya tapi mereka mencoba bangkit lagi musim ini dengan menjual berbagai aset dan membuat akun baru peleter, Barcelona berhasil mengumpulkan dana untuk membeli segam breng pemain bintang itu duitnya juga untuk gue sendiri lu siapa? sok-sokan mau tau mau gue jual ini jual itu duitnya juga ke gue kan eeeh bangsa kau sementara itu Real Madrid praktis tak banyak mendatangkan pemain bahkan terkesan pelit padahal mereka masuk dalam jajaran klub dengan keuangan paling sehat di dunia tercatat tagihan yang cukup besar hanya datang dari pembayaran BPJS kesehatan mili Eden Hazard dampaknya mereka sering terlihat kesulitan saat jadwal begitu padat dan harus terus melakukan rotasi agar para pemain mendapatkan waktu istirahat yang cukup dus, paham gak dus? berbagai cara digunakan untuk tetap tampil stabil di semua kompetisi misalnya menempatkan Valverde di berbagai posisi menyelap Rodrigo untuk bermain Vals 9 hingga Kamavinga yang beberapa kali dicoba untuk mengisi posisi back sayap lebih pusingnya lagi jika yang jedera adalah Penisius Junior praktis tak ada pemain yang bisa menggantikan posisinya mau diganti Eden Hazard pun kayaknya lebih baik main pakai 10 orang terlalu baru mereka benar-benar kesulitan saat menghadapi adik tirinya Atletico Madrid pertandingan yang digelar di Santico Berdebu ini dimulai dengan tempo yang sedang-sedang saja kedua tim berhati-hati dalam membangun permainan mereka di laga ini apalagi dan Madrid cukup kelelahan setelah tampil di SCTV peluang pertama di laga ini lahir dari tembakan kelas Marco Asensio dari luar kota penalti di menit ke-9 namun Obla dengan sigap menyelamatkan peluang tersebut setelah peluang tersebut jual beli serangan berlanjut namun kedua tim sama-sama terlalu berhati-hati membangun serangan mereka babak pertama pun berakhir tanpa sebiji pun gol tercipta di babak kedua Real Madrid langsung tajap gas di menit ke-51, Vinicius memberikan umpan manja kepada Benzema namun sang striker gagal menggapai bola untuk mengkonversinya menjadi gol selang beberapa menit, petaka hadir bagi Atletico Madrid mereka harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-64 pemain pengganti Angel Korea kedapatan menyikut Antonio Rudiger sehingga wasi tanpa babi bulaksu memberikan kartu keluarga e-kartu merah meski kalah dalam jumlah pemain di menit ke-78, Jose Gimenez sukses membuat bolgawang kurtoa memanfaatkan umpan lambung dari Anton Griezmann skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan tim tamu namun sayang di menit ke-85, Real Madrid berhasil menyemakan kedudukan menjadi 1-1 berawal dari sepak pojok Madrid backborda Madrid, Alvaro Rodriguez berhasil menyebut tendangan itu dengan sundulannya dan masuk ke gawang Atletico Madrid skor berubah menjadi 1-1 hasil ini pun jadi kebahagiaan tersendiri untuk God Justin dan para deculi dunia bahkan di sosial media ada sekitar 28 ribu komentar yang isinya bersyukur atas imbangnya duo Madrid jika menang melawan Almeria pun tim kebanggaan mereka akan unggul 10 poin di puncak kelas semen ya mohon maaf nomor 1 apalagi para fansnya bilang kali ini mereka akan fokus di La Liga ya iyalah mau fokus dimana lagi? di UCL ketendang Munchen di UIL ketendang MU jadi namanya bukan fokus tapi tinggal itu aja yang bisa diperjuangkan padahal sapi Henande setelah terlempar dari UCL pernah berkata bahwa target mereka adalah quadruple tapi memang tak ada salahnya untuk bermimpi Aldi Tahir aja pengen jadi presiden Amerika Serikat tak ada yang melarang ya kan cuma mungkin udah dipantau rumah sakit jiwa lu so asik bangsa Barcelona yang kali ini udah fokus di La Liga pun menurunkan pemain-pemain yang tak jauh berbeda dengan komposisi saat dihancurkan Manchester United bahkan pemain pelapis macam Alba dan Eric Garcia pun diturunkan Safi yang agak meremehkan Almeria karena mereka berada di jurang degradasi dengan 13 laga tanpa kemenangan namun Almeria sukses mengejutkan Barcelona berawal dari serangan Bali kombinasi El Bilal, Torre, dan Luis Suarez sanggup mendisorganisasi pertahanan Barcelona umpan terakhir dari Suarez berhasil dikejar oleh Torre tendangan setengah volinya menjebol gawang Barcelona di menit ke-24 bola bisa lepas gitu ampun-ampunan dah tapi fans Barcelona masih tenang kali karena El Bilal Ugrana saat ini udah fokus kali ke La Liga masa sama Almeria aja kalah ya kan mana udah buli Real Madrid karena imbang puncak lo semen nih bos, senggol dong sepanjang sisa laga Barcelona terus mengasai bola posisi bolnya sampai 73% cuma suit on target mereka hanya satu itu pun tak jadi gol beda sama Almeria yang hanya punya 27% mengasai bola tapi justru memiliki 4 suit on target untuknya begitu najis gue liat Barca sekarang gue lebih enjoy liat Arsenal, serius tapi meski kalah di laga ini Barcelona masih memimpin kelas Melaliga dengan selisih 7 poin dengan Real Madrid jadi Madrid kalau mau membuli Barcelona salib dulu poinnya ya kan sebaliknya Barcelona kalau menghina Madrid main dulu di UCL atau minimal daftar dulu di UCL rasa melon pesan yang bisa kita ambil adalah pandai-pandailah mengukur diri agar tak terjebak dengan situasi seekor semu tak akan bisa mengangkat remote TV meski sudah rajin berolahraga sungguh orang-orang yang bertakwa bila ditempa was-was dari setan mereka ingat kepada Allah lalu ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya itu aku John, see you next time bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh